Oke jangan lupa bilahnya saya beli pijit-pijit supaya meresap hati-hati pijitnya kalau itu tajam atau ada bagian yang sudah terkelupas karena barang ramah itu nanti bisa barat di tanganmu oleh sembeler pijit-pijit supaya meresap gitu ya pijit-pijit-pijit ini sebenarnya saya penasaran ini bilahnya benar-benar tua apa enggak ini saya penasaran sebetulnya penasaran tapi sudah kita jangan bicara itu dulu kita usahainya dulu mencoba untuk menghilangkan karatnya dulu apakah berhasil atau tidak dia pijit-pijit ini kalau saya perhatikan saya kok kayak berminyak ini ya yang bilangnya sudah kayak berminyak itu seperti anu tuh berminyak tuh Hai tidak ada di kamera ya dia tidak itu jadi airnya tuh air kelapanya tuh nah langsung saat kesana Hai dia enggak 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 sekebilahnya itu tidak tidak menyata di bilahnya dia seperti minyak dan air Hai lebih pijit lagi ya Hai supaya meresap Hai kek ya Hai terdiamkan kurang lebih satu jam ya menurut Hai menurut siapa itu enggak tahu ya kurang lebih satu jam lah saya balik coba Hai kasih lebih tebal hai 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 sampai satu jam ya selamat menikmati selamat malam para subscriber semuanya masih lanjutannya yang tadi ya kita mau coba ngilangin karatnya dari bilah keris ini tadi saya bilangnya sejam tapi kok sejam belum kelihatan banget akhirnya entah ini berapa jam 2 jam beberapa ini bisa kita saksikan bahwa air kelapa yang tadinya bening semula bening itu jadi keruh ya karena karatnya udah ada yang udah ada yang mengalir kok mengalir udah ada yang hilang ya nah ini saya tadi pakai bantuan sikat tadi cuma lupa gak tak dokumentasikan coba lagi ini sekitar kurang lebih 2 jam nah ini ya bilahnya kita coba sikat lagi sebenarnya mungkin bisa pakai apa pakai sabun atau apa tapi itu nanti kita pakai ini dulu yang alami dulu coba ya ini bisa kita perhatikan tuh kayak ini sudah ada bedanya loh terlebih kelihatan putihnya pakai sikat gigi sikat gigi baru sikat gigi saya coba lama bodol ini buat nyikatin ini beli baru tadi kalau ada penonton ya biar gak apa-apa yang penting jangan komen dulu saya tahu ada penonton di belakang ini biarin aja ini ikut ikut menyaksikan pas kayaknya ini kameranya membok-mbok udah sikat bro masuk pesinya saya sikat handle nya lah apa nih pegangannya coba ya kalau kamu punya barang seperti ini dirawat maksudnya bukan gimana-gimana supaya dia tetap awet dan tidak berkarat nanti rencana mau saya kasih minyak biar tidak karat ini maklum ya mohon maaf karena masih amatiran jadi mungkin caranya masih gini-gini aja sebisanya mungkin tadi bisa langsung pakai sabun tak sikat bergerak-gerak gitu mungkin bisa tapi enggak lah saya pakai air kelapa dulu ini sama air apa jeruk nipis cuma jeruk nipisnya gak tahu nih gak ada jeruk nipisnya berubah jadi jeruk kandel jadi gak jadi keambil hehehe sikat-sikat dulu kalau karatnya gak gak tuntas hari ini ya besok lagi tapi yang penting sudah lumayan bro daripada yang awal mula tadi walaupun tergolong karatnya itu masih tipis ya belum karat yang tebel masih termasuk karat yang tipis tapi bersihkannya juga ternyata tidak mudah apa saya mau nyoba atau enggak ini bilahnya belum terlalu sepul sebetulnya belum terlalu tua tapi kayaknya tetap bukan kamar dikan karena kalau kamar dikan itu gak tahu juga di mincasnya bilah udah lama ya bilah sepuluh mungkin mataram atau eranya siapa tapi bukan majapahit ini kayaknya kalau masih terlalu mudah kalau disebut majapahitan segera gini menurut saya saya gak tahu saya ini awam sebetulnya itu airnya air kelapanya sudah tambah keruk ya mungkin polnya sampai segini doang setelah ini nanti kita bisa keringkan ditiriskan dulu atau pakai tissue juga boleh bisa dikeringkan oke itu dulu bro itu dulu ya kita lanjut prosesnya saya bakar dulu sampai sini ya terima kasih Terima kasih.